Terpujilah Kristus Dan setiap malam kami dibimbing Namanya Renungan Terpimpin Memang kita belum tahu bagaimana merenung-renung Dibaca kitab suci kemudian direnungkan Jadi pastor yang memimpin kami duduklah di bangku Ikhlas pula itu dengan tenang malam-malam Agak dikelapkan lampu Beberapa bulan kami mulai mengerti Tapi kemudian beberapa bulan ada juga yang tak mengerti Pada suatu hari kami dibimbing tentang batu Batu karang Ada dalam Masmur dan juga dalam Petruskan Batu karang di atas gereja Di atas batu karang kan kudirikan gereja Kemudian pastor ini terus berbicara tentang batu Bagaimana sifat batu Renungan Pas Tidak mudah berubah Batu itu kokoh Tak apalah dibilang-bilangkan Sudah itu ada teman saya Ratar kan Dia sudah siap Renungan dia katakan Amu ma batu Kalianlah batu Katanya kan Tak masuk akalku Besoknya dia keluar Tapi di luar dia bisa disukses Memang kan Tapi begitulah Jadi selama ini rupanya Sudah enam bulan Dia terus mendengar Tak mau tumbuh Benih itu Tak tumbuh-tumbuh Berkembang pun tidak Yang pada hari ini kita dengarkan Sebenarnya Yesus ya Di laut Di danau Genesaret Dia berbicara tentang benih Tapi dari laut Agak lucu juga kan Bekir dia dari gunung Atau disitu ada sawah Atau Lada Mulai dia berbicara Ini Pergi dia ke laut Dan orang disitu Dia berbicara Tentang Benih ini Dan Kalau Seperti itu juga Kami pikir-pikirkan Sebenarnya siapa yang salah ya Kalau ini kita ikuti Cerita ini Yang salah Yang penabur itu buruk kali Masa ditaburnya Pinggir jalan Benih itu gak salah kan Si penabur itu Dipikirnya pula Semak berduri Ya hancurlah Kan buruk juga Kita kalau menanam bunga Di batu baka Takkan tumbuh Nah itu pemikiran Tapi sebenarnya apa Yang ingin Diutarakan oleh Yesus Sebenarnya Bukan Seperti itu Benih yang ditaburkan Mempunyai suatu potensi Untuk hidup Di Mana Kalau Situasi Orang Siap Di pinggir jalan Dan juga Semak berduri Sebenarnya itu Adalah Kita Jadi bukan Betul-betul Pinggir jalan itu Sebenarnya kita Semuanya ini Berpotensi Menjadi tanah subur Kita semua Mempunyai kekuatan Untuk menjadi tanah yang subur Tapi seperti temanku itu Ya Memang Dia mempunyai tanah subur Tapi bukan disitu Terus-terus Ketika Renungan dipikir-pikirkannya Apa yang mereka bilang ini Tidak Tidak Kena Kepada Aku Terus-terus Dia Melawan Di dalam Hatinya Jadi Tak Pernah Bisa Masuk Benih itu Para Bapak dan Ibu dan Sesekalian Kita Dalam Hal ini Diberikan tadi Empat Kemungkinan Pertama Yang di pinggir jalan Berbatu-batu Kemudian Semak Berduri Dan kemudian Tanah yang subur Di dalam Kehidupan Kita Kadang-kadang Yang empat Ini ada Ya Ada Tidak ada yang Orang yang Terus Pinggir jalan Mungkin ada Tapi Kadang-kadang Kita sebenarnya Subur Kadang-kadang Ada semak Berduri Kadang-kadang Ada juga Yang berbatu-batu Apakah itu Para Bapak dan Ibu dan Sesekalian Memang Pengalaman Rohani Kita Dalam Menempuh Iman Menjadi Pengikut Kristus Ketika kita Tidak Betul-betul Menjadi Atau Mempersiapkan Hati Dan pikiran Kita Seperti Tanah subur Yang selalu Terbuka Dan disiram Dan menerima Matahari Dan hujan Rahmat Itu Maka Memang Kita Bisa Bertumbuh Tapi Benih Itu Mempunyai Potensi Yang Sangat Besar Kalau Kita Merelakan Benih Itu Tumbuh Maka Akan Menjadi Pohon Katanya Kan Tapi Kadang-kadang Persoalan Sedikit Pun Kita Sudah Langsung Melepaskan Iman Kita Atau Menggerogoti Iman Kita Persoalan Yang Mungkin Berbatu-batu Ada Di dalam Keluarga Ya Namanya Keluarga Ketika Sudah Sekian Tahun Bersama Adanya Kerikil-kerikil Tajam Kerikil Tajam Ini Atau Batu-batu Ini Kalau Kita Biarkan Tidak Kita Buang Eh Sendirinya Maka Benih Yang Ditanam Oleh Allah Kasih Antara Bapak Dan Ibu Dan Anak-anak Dan seterusnya Tidak Bisa Bertumbuh Kalau Batu-batu Itu Kita Biarkan Malahan Kita Suburkan Lagi Dengan Semak Berduri Itu Kita Tambah Kebencian Kita Tambah Kelakuan Kita Yang Tak Benar Dan Seterusnya Akhirnya Memang Tidak Ada Lagi Kesempatan Itu Kesempatan Benih Itu Untuk Bertumbuh Seperti Kami Dulu Seminar Menengah Ada Karena Sangat Terbatas Ikan Ya Lauk Jadi Kita Intip-intip Ketika Orang Tutup Mata Bisa Ikan Kita Pindah Menjadi Kecil Ikan Kita Kan Sebenarnya Doa Itu Untuk Kami Bikin Aja Dua Itu Terus Yang Penting Lauknya Ini Artinya Sebenarnya Doa Atau Apapun Kita Buat Tidak Mempan Karena Yang Dipikirkannya Lain Dan Sering Juga Bukan Tentang Lauk Bisa Tuhan Memberikan Nasihat Kepada Kita Begini Tapi Kita Pikirkan Tidak Begitu Akhirnya Benih Yang Mempunyai Potensi Luar Biasa Diberikan Oleh Tuhan Tak Bisa Berkembang Daunnya Pun Tak Bisa Berkembang Akarnya Pun Tidak Bisa Bertumbuh Kita Bikin Batu Yang Keras Di bawah Kekerasan Hati Kita Ketertutupan Pikiran Kita Dan Dan Kebencian Kita Dendam Kita Mematikan Benuh Benih Itu Dan Pada Hari Ini Rupanya Disinilah Yesus Mau Memperingati Kita Dari Danau Itu Para Bapak Dan Ibu Dan Saudara-saudara Sekalian Marilah Kita Kadang Memang Akan Ada Sejenis Di pinggir Jalan Suasana Hati Kita Mari Kita Masuk Kembali Ke jalan Yang Merah Kadang Memang Dalam Hidup Kita Bekerjaan Atau Banyak Batu Batu Mari Kita Singkirkan Kadang Kadang Juga Iman Bertumbuh Dengan Semak Duri Semak Durinya Kita Buang Maka Kita Menjadi Lahan Yang Subur Dimana Kita Menjadi Pohon Yang Ridang Dan Semua Orang Bisa Berlindung Dengan Pengaruh Kita Amin